Halo Sobat ProBat, apa kabarnya? Kembali dengan saya Edwin di konten service ProBat. Kalian mau tau gak, apa aja sih yang kita lakuin waktu kita full maintenance service? Mau tau? Yuk ikut! Nah, pas banget nih, kayaknya lagi full maintenance. Yuk, langsung kita lihat! Untuk pembongkaran ProBat seri 3 ini, pertama-tama kita buka handle untuk hopper dan baut di belakang pakai kunci L. Setelah itu kita buka cover yang samping, penutup handlenya. Kunci L baut di sini ada 4 untuk membuka hoppernya, menggunakan kunci L juga. Ini boleh dibuka, boleh juga dikenawarkan saja. Setelah itu kita buka cover depannya ini. Setelah itu kita buka covernya yang depan. ada baut 4 dan 2 di bawahnya. Setelah cover depan semua dibuka, baut-bautnya, ada 4 dan ada 2 di bawah, kita buka baut 4 biji untuk membuka handle pintu atau pegangannya. Setelah baut 4 di sini terbuka, kita tinggal buka tuas atau pemberat si pintu. Setelah itu kita buka dulu tutup kacanya. Setelah terbuka, kita angkat cover bagian depannya. Setelah terbuka cover depannya, kita buka pengunci si prop atau termo kapalnya untuk membersihkannya. Setelah itu kita bersihkan kotoran di bagian propnya atau termo kapalnya. Sudah kita bersihkan, boleh kita pasang kembali untuk propnya. Untuk selanjutnya, kita akan mengganti grease pada si bearing berdepan ini. Buka bagian, baut yang menonjol ada 3 dengan menggunakan kunci L. Setelah baut yang sudah terlepas, kita copot cover untuk bearingnya. Setelah itu kita bersihkan sisa-sisa grease. Setelah bersih, kita berikan grease yang high temperature. Kita oleskan di bagian covernya, diisi secukupnya. Setelah selesai pemberian grease pada bearing, kita tutup kembali covernya. Lalu kita kecangkan kembali untuk bautnya. Untuk cek gap drum, kita boleh buka baut 3 di sini. Setelah itu, kita boleh buka baut 4 di sini untuk mengecekan si gap drumnya. Setelah semuanya kendur, kita tinggal tarik saja untuk cover ini. Ada baut 4 di sini, dibuka menggunakan kunci L. Setelah terbuka semua bautnya, kita tinggal angkat saja untuk hoppernya. Untuk handle hoppernya, kita juga tinggal angkat saja. Ini setelah kita bersihkan handle-nya seperti ini. Sekarang kita akan membersihkan cooling tray dengan membuka 4 baut di sini untuk membuka penutup tray-nya dengan menggunakan kunci L. Setelah terbuka semua baut-bautnya, setelah kita angkat untuk penutup tray-nya. untuk pembersihannya, kita bersihkan di bagian sini penutupnya dan bagian bawahnya dari cooling tray ataupun dalamnya. Pembersihan kita lakukan dengan cara mengvakumnya. Boleh juga menggunakan kuas ataupun kemucing. setelah dilakukan pembersihan kemudian kita pasang kembali untuk penutup tray-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan pembersihan filter banner. dibuka untuk sembungan filter-nya menggunakan obeng min atau plus. Untuk pembersihan filter-nya sendiri kita menggunakan alat disemprot-semprot saja. Biasanya debunya pada keluar harusnya. Setelah dibersihkan, kemudian kita pasang kembali ke barnernya. Untuk membuka tampungan ataupun siapnya, kalau misalkan kita lagi roasting atau pada saat mesin nyala, kita boleh tutup seperti ini. Kita tarik handle-nya. sampai bunyi klik. Kemudian kita tarik tampungannya. Lalu kita buang sampahnya. Untuk pemasangnya kembali, kita taruh tampungannya pada tempatnya. Kemudian kita pastikan ada jela di atas tampungannya. Kemudian kita dorong kembali untuk tuas penguncinya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita buka kembali tuas penampungannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dengan part-part serta cover-nya mengikuti step-step berikut. Pasang cover depan. Kemudian kita pasang baut-bautnya. Setelah itu, kita pasang handle untuk pintu ataupun pemberat pintunya. kemudian kita pasang tuas handle dan hoppernya. Setelah terpasang hoppernya, kemudian terpasang bautnya. Kita pasang cover depan bagian hopper. Setelah terpasang untuk cover hoppernya, kemudian sekarang kita kencangkan untuk mengunci hoppernya sendiri. Sekarang kita pasang handle kayunya dengan menggunakan baut kunci L pada bagian belakangnya. Dan yang terakhir, kita pasang bagian penutup kacanya. Begitulah cara maintenance dan pembersihan untuk probat P5 seri 3. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi kami di Instagram probat Indonesia. Terima kasih and see you.